selamat pagi teman-teman semua pagi yang mendung di sini ini kita kedatangan kemarin sebenarnya ini datang hari kami cuman pas Jumat kita memang libur segera memang libur Jumat terus enggak pada juga jadi ini kita lanjut untuk hari Sabtunya Mas Bro partai yang dadap sama masih ada kerjaan ya enggak tahu kenapa pada senang borok soalnya sebetulnya borok-borok ya sebenarnya kalau kita pribadi sih menyarankan ini mending standar aja Mas Duh kalau emang buat harian mending standar aja lebih aman nyaman lah sebenarnya cuman kembali lagi ke ini sih pasien juga permintaan customer waw customer pokoknya permintaan itulah pasien ada yang minta dipor apa ya gitu ya kembali lagi ke selera kita sih ikutin aja lah kemauan para pasien kalau usul kita sih mendingan ya main standar aja toh buat harian tapi kadang-kadang kepada enggak pada kurang-kurang untuk pengennya tetap upgrade sedikit-sedikit deh gitu walaupun lebih rumit juga resiko lebih gede untuk pergadaan oli juga lebih cepat terus kadang bantala juga lebih poros sedikit tapi itu memang resikonya Oke kita kembali ke topik kita kedatangan episode travel untuk episode travel ini pakai enggak tahu ini dalemannya kayak gimana soalnya ke sini emang tenaganya kurang sih Mas Bro terus bunyinya kasar banget di mesin ntar kita analisa barang aja kayak gini Begitu Tapi ini orangnya minta pengertian dana Soalnya ini juga katanya juga habis dioprak-aprak ya Di rompak untuk bagian noken katanya Ntar kita cek aja bagian noken apakah emang Dari noken atau dari pistonnya Soalnya katanya pistonnya juga udah di jawab Ntar kita bungka aja ya mas bro Sub indo by broth3rmax 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 cowokan sebenarnya sih kalau standar cowokan di cowok itu udah ngurangin kompresi Mas Bum kecuali kita harus kita mafas blok biar peradaan dom biar kompresinya lebih semula soalnya untuk nokonas papasan dan kompresi kompresi yang enggak full ngedrop malah justru tenaga malah hilang walaupun nokos dipapas jadi tenaga malah enggak full enggak enggak seperti semula malah lebih enak sepas posisi standar untuk CC 110 hari gitu emang pengaruh banget dikompresi ini kan kompresinya ngedrop terus parking tadi kita lihat pakai tiga pakai tiga emang enggak apa-apa sih enggak maka masalah pake tiga kan memang lebih aman enggak benturan sama piston untuk lepas oleh klep nokonas juga udah papasan cuman kita pakai paking satu lagi aja terus untuk posisi piston kita balik lagi soalnya jeninya keser banget ini tuh isiinnya dibawah kita balik lagi tuh posisi piston cuman resikonya biasa udah ngebul ada ngebul dulu mas bro soalnya bolak-balik bolak-balik tanpa ganti piston biasanya rada ngebul sih tapi emang resiko jadi kita untuk piston in kan di ad ini kita balik ini di atas semoga suaranya sih mendingan suaranya enggak terlalu ngata kita balik ini di atas semoga udah giniin ya, nanti kita balik seperti semula udah kayak gini ini di atas lagi nggak kebalik semoga nggak ngebul banget lah kan jadi kita cuma benerin dari kompresi yang tadinya paking depan tiga belakang dua kita paking bloknya cuma pakai satu terus untuk headnya kita pakai paling satu aja jadi standar soal ini juga udah dicowak untuk pistonnya rawan banget untuk kompresi juga berkurang sebenernya nggak masalah dicowak ntar ntar papas nokan cuman kita harus main di final gear karena kalau pakai gear bawaan kadang itu terlalu panjang tapi kurang isi motor mas bro karena kurang kompresi terus nokomes juga udah dipapas sebenernya bisa diakalin dari gear yang kita besarin ukuran belakangnya atau kita kecilin ukuran depannya cuman kita coba untuk pertama kita pasang seperti ini ntar rasanya gimana terus paling untuk finishingnya kita main di final gear begitu untuk piston juga udah kita balik yang tadinya indi ek kita balik lagi indiin semula walaupun memang pengaruh pasang kayak gini kadang rawan ngebul mas bro untuk pertama hidup itu rada ngebul cuman gimana lagi toh pengiratan dana juga kita nggak mau ganti-ganti lagi soalnya orang juga udah orang juga udah ngelurin duit sebelum ke sini kayak gitu kita sih nggak nyalain siapa-siapa intinya semua akan butuh proses jadi guru yang terbaik adalah dari pengalaman soalnya kita juga orang bodoh jadi kita sambil pengalaman lah mas bro kami jalan kita belajar masih yang penting mau belajar kayak gitu nggak apa-apa kita baik lagi semula kita pasang semua selamat menikmati 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 kalau piston standar main cowok tanpa bubut blok emang-emang air akan kompresinya itu tetap enggak seperti semula ngedrop ketambahan ini emang ngekenaskan papasan jadi durasi-durasi jelas ke langkah overlap langkah-langkah liftnya lebih tinggi dari standar makanya motor rasanya itu panjang cuman kurang berisi ini udah mendingan kita papas enggak papas untuk bagian overlapnya kita enggak terlalu tinggi cuman emang kurang lebih enak kan main di ganti piston aja soalnya pistonnya kan ini udah dicowak ganti piston lebih dom punya motor lain FVM ataupun punya motor variatu 10 ya gitu lebih dom soalnya kalau pakai yang seraya gini dicowak tanpa kita bubut blok dimikin dom itu rasanya ya malah ngedrop mas bro jadi ini kita mau bubut blok tapi kasihan juga kan untuk blok ntar 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 juga ini kan piston udah lada kena jadi paling ini PRnya untuk kedepannya ini sih lebih enak ya kedepannya ini ganti piston aja tanpa bubut blok soalnya kalau bubut blok katanya juga kan lebih gendur jadi kita blok kita enggak pakai papas ntar paling kedepannya kalau orang yang kepengen kurang maksimal lagi paling ganti piston aja yang lebih dom untuk ngembangin di papasan nokon as nokon as yang sudah di custom ya gitu cuman suara lebih halus terus yang pasti aman sih aman lah mas bro begitu aja untuk tipsnya mas bro jadi pengalaman berbagai pengalaman kita semakin semakin tinggi durasi semakin tinggi durasi nokon as semakin butuh kompresi yang lebih tinggi lagi jadi alangkah kalau seperti ini jupiter itu klep standar speedrun standar dicowak tanpa dibubut lagi bloknya nokon as papas yang kadang kurang enak mas bro ya emang sih bisa diakalin dari final gearnya yang dibesarkan belakang atau depan dikecilin cuman lebih enaknya sih main kompresi dulu baru nokon as masih mending kompresi nokon asnya enggak standar enggak papa atau buat harian kayak gitu jadi enggak rawan ngitik juga terus tenaganya yang pasti kan tenaga lebih gede daripada standar kalau nokon as paket dom nah itu berbagi kita untuk sore ini mohon maaf jika sepertinya jangan pulang jelas ya mas bro terima kasih untuk semuanya ini ada mas boncel yang dulu punya king buat kita praktekan tahun 2000 mengir luar biasa lah ya begitu sekian dulu jangan lupa like subscribe juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh